Pertimbangkan wabah pandemi COVID-19 belum diketahui kapan akan berakhir, hal inilah yang membuat Polres Goa dan Teni Kodim 1409 Kopaten Goa untuk membuat dapur umum bagi warga. Untuk mencukupi kebutuhan dapur umum selama pandemi COVID-19, 7.000 ekor benih ikan lele dan 1.000 ekor anak ayam diternak secara mandiri oleh jajaran Polres Goa yang bekerja sama dengan Teni Kodim 1409 Kopaten Goa dengan memanfaatkan lahan kosong milik warga. Sementara itu, target masa panen untuk benih ikan lele diperkirakan kurang dari 2 bulan, sedangkan untuk panen ayam potong diperkirakan kurang lebih selama 4 minggu. Jadi di samping ternak budidaya lele ini kami juga ada memanfaatkan kandang, kandang ayam, jadi kita lepas 1.000 bibit ayam dengan harapan juga hasilnya akan kita gunakan untuk mendukung logistik di dapur umum Teni Polri di Kabupaten Goa. Tujuan kita mendirikan dapur umum Teni Polri yaitu untuk membantu masyarakat sepanjang adanya wabah COVID-19 khususnya di Kabupaten Goa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya Polres Goa dan Kodi 1409 Kabupaten Goa untuk memenuhi kebutuhan dapur umum yang selama ini menyuplai makanan yang disediakan untuk warga selama terjadinya pandemi COVID-19.